Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perhubungan Jember. Jawa Timur melakukan apal sosialisasi rencana penutupan jalur kendaraan di Jalan Lecen Suprapto, Sabtu 21 Januari 2023. Hal itu dilakukan untuk memberitahu masyarakat. Di jalan yang berada di Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Sumber Sari, Jember tersebut, akan ada gerakan perempesan atau pemotoman pohon pada tanggal 24 Januari 2023, terlihat dalam sosialisasi tersebut. BPB juga dibantu Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP, petugas pembangkit listrik negara PLN, untuk pemberitahuan rencana tersebut diususkan bagi pengendara dan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Lecen Suprapto, Jember. Bahwa pada hari ini kita akan melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pengendara jalan di Lecen Suprapto, karena pada agenda kita berjambar bersama PLN dan sekutu terkait, bahwa akan dilakukan gerakan perempesan pada tanggal 24, 25, dan 26, itu terletak di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, mungkin telah kita asesmen untuk khusus di Jalan Lecen Suprapto kurang lebih ada 37 titik pohon, mengingat jalan ini ramai, kemudian padat, jadi berdasarkan hasil rapat kemarin sudah ditetapkan bahwa khusus yang Lecen Suprapto akan diadakan penutupan jalan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi pada tanggal 24, karena kita sudah pada pernyalahan kami kurang lebih yang hadir 600 personil, jadi memang kita adakan serempak kolaborasi, sesuai penutupan bupati, jadi semua sumber daya yang ada kita atrakkan, supaya kegiatan ini bisa berjalan lancar, efektif, dan cepat. Jadi diawali pada tanggal 24 itu, jam setengah 8 pagi, seluruhnya kita diapelkan oleh SDPP Nekupati Jember. Setelah diapelkan, nanti langsung kita kurang lebih jam 8, langsung menuju ke titik lokasi pertama ini di Jalan Lecen Suprapto. Kemudian tanggal 25, kita ada titik di Tengku Umar sama Imam Bonjol. Sedangkan kemarin Imam Bonjol, berdasarkan komunikasi di Sub dengan Salantas, tidak perlu dilakukan penutupan, jadi cukup-cukup. Sedangkan tanggal 25, kurang lebih ada 6 titik yang tersebar di 3 kecamatan kota. Pada saat peran pesan batang pohon, apakah tidak ada sisa-sisa batang pohon yang di jalan? Sesuai penuju Pak Bupati, kemarin sudah dirapatkan bersama Rekam PLN, bahwa kita kerja tim di sini. Dukungan dari Cipta Karya, dari lingkungan hidup, mereka sudah siap untuk timbah perempesan tersebut. Jadi mereka nanti semua langsung sudah siapkan truk bersama tenaga kebersihannya, tenaga pengangkutannya, langsung dibawa ke tempat di Arjasa. Jadi dari PLN, jadi bekerja sama dengan semua objek yang ada di Kabupaten Jember. Jadi kami dari PLN Jember, kami dapat support dari PLN kantor indok kami, yang mana seluruh skailik milik PLN sejati mumpul di Jember. Termasuk kami akan menurunkan juga tim elit kami sejawa timur juga. Jadi ada 18 tim elit PLN ya, pasukan yang bisa bekerja dalam kondisi bertegangan. Semua kumpul di Kabupaten Jember. Jadi mudah-mudahan dengan acara Gepas, ini yang diinisiasi oleh Pak Bupati Jember ini, teman-teman PU, DLH, harapan kami dari PLN siap untuk support juga. Selain menanggulangi bencana selama ini, mungkin karena pesan Pak Bupati, tidak ada yang hukum yang lebih tinggi lagi daripada nyawa manusia. Jadi tujuan kita bersama ini menyelamankan masyarakat dari hal-hal yang di luar kendali, pohonnya tumbang. Nah yang kedua, juga kami mengantisipasi jangan sampai mengenai jaringan kami, sehingga mengganggu keandalan aliran listrik di Kabupaten Jember. Apakah pada kegiatan perlengkosan itu aliran listrik di Pak Bupati? Insya Allah sementara ini, setelah kami lakukan cek dan juga kondisi di lapangan, memungkinkan sementara tidak padam. Jadi ada jalur-jalur yang kami padamkan, tapi tidak ada pelanggan kami yang terdapat padam. Jadi ada jalur yang memang kami padamkan, tapi tidak ada pelanggan yang padam, karena kami alihkan. Jadi harapannya dengan prime passion ini juga bisa meningkatkan keandalan aliran listrik di Kabupaten Jember. Umar Harit, asisten manajer dari Nairi. Terima kasih. Terima kasih.